Naga Kemala Putih Jilid 9 Bapak 16 Kecerobohan sepeninggal Buki, Wihang Nioh hanya duduk sendirian di dalam gardu kebun, dia tidak kembali ke kamarnya. Sambil duduk ia membayangkan kembali seluruh kenangannya bersama Buki, dia merasa nasib telah mempermainkan mereka berdua. Hari perkawinan yang sebenarnya merupakan hari paling bahagia tiba-tiba berubah jadi hari kematian ayah Buki, hari terbunuhnya Teokian, kejadian yang membuat perkawinan mereka batal dilangsungkan. Kemudian ketika bersuad dalam sekilas pandangan di Bukit Kiyuhoasan, dianyaris tak bisa mengenali wajah Buki. Selanjutnya mereka berjumpa di kamar rahasia dalam benteng keluarga Tong, perjumpaan sekejap yang diikuti perpisahan, perpisahan yang terasa bagaikan perpisahan antara mati dan hidup. Dan baru saja, lagi-lagi mereka hanya berjumpa dalam sekejap, jangan lagi bermesraan, untuk mengucapkan sepatah kata pun tak sempat. Nasib macam apakah kehidupan mereka ini? Wihang Nyo terbungkam, dengan termangu-mangu diawasinya langit jauh di atas sana. Walaupun awan putih telah berlalu, tetap tak ada satu jawaban pun yang bisa menjawab semua kegundahan di hatinya. Semakin jauh berpikir, tiba-tiba dari hati kecilnya muncul satu pemikiran yang aneh. Ia berpikir, mungkinkah Buki tiba-tiba berbalik kembali ke sana hanya karena ingin berkumpul lebih lama dengannya, berbagi kehangatan bersamanya? Terhadap pemikiran semacam ini dia merasa sedikit agak geli, mana mungkin Buki akan berbuat demikian? Dia seorang pemuda berdarah panas yang mementingkan balas dendam, belum pernah sikap dan pendiriannya berubah hanya karena persoalan cinta kasih. Walaupun dia merasa jalan pikiran seperti ini amat menggelikan, namun ia tetap berpikir terus bahkan berharap jalan pikirannya itu menjadi kenyataan. Itulah sebabnya dia duduk terus di gardu, duduk menanti sambil mendengarkan suasana di luar pintu, memperhatikan semua gerakan di situ. Harapan berlalu sangat lambat, tapi lambat atau tidak, waktu tetap bergulir terus tanpa henti. Biarpun matahari bergeser sangat lambat, namun akhirnya sampai juga di langit barat, tenggelam di kaki langit dan akhirnya lenyap dari pandangan. Langit dari warna biru berubah jadi merah, lalu dari merah berubah jadi kelabu, akhirnya dari kewu berubah jadi hitam, kemudian bintang-bintang bertaburan di angkasa, berkelap-kelip tiada henti. Di saat Tong Hoa berkunjung sekali lagi ke pesanggerahan Kemala Putih, tiba-tiba Wihang Nyo mendengar suara langkah kaki di luar pintu gerbang rumah. Dia tidak bergerak, ia hanya mendengarkan dengan hati-hati, sementara pikirannya bergolak. Bukikah yang datang? Apakah dia benar-benar telah balik? Dia menunggu, menunggu terus dan akhirnya. Belaam sesuatu jatuh di depan pintu. Dengan amat terperan jatia memburu keluar pintu, tapi begitu pintu gerbang terbuka, lagi-lagi ia dibuat terkesiap. Ia menjumpai Pek Giyok Kahi roboh terjerembab di lantai, dalam tangan kanannya tergenggam setumpuk kertas yang cukup tebal. Ia membungkuk sambil memeriksa napas Pek Giyok Kahi dengan jari tangannya, namun tak ada tanda-tanda kehidupan, menunjukkan bahwa orang itu sudah mati. Mengapa ia datang kemari dalam keadaan luka separah itu? Mau apa dia datang kemari? Minta pertolongan? Sambil berpikir Rui Hang Niu mulai membuka jari tangan orang itu dan mengambil tumpukan kertas yang digenggamnya. Ia membuka lembaran kertas itu dan mulai membacanya, tak lama kemudian ia berdiri tertegun, terkejut bercampur ngeri. Kenapa isinya sama persis seperti isi buku harian yang dibacanya? Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia tersadar kembali, ia tahu apa yang terjadi. Bersama dengan itu, dia pun paham dan mengerti kejadian apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Dia segera mengingat ulang semua kejadian yang telah dialaminya selama ini, dimulai dari Tong Hoa berusaha mendekatinya, mengajaknya kabur dari benteng keluarga Tong, kembali ke tempat ini, menemukan ruang rahasia dan akhirnya menemukan buku harian. Dengan cepat gadis ini menemukan banyak kecerobohan yang telah dia lakukan selama ini, kecerobohan yang sama sekali tidak disadarinya. Kenapa Tong Hoa bisa begitu tergila-gila kepadanya? Sedemikian tergila-gilanya hingga tak segan mengkhianati benteng keluarga Tong dan membawanya melarikan diri. Ia kelewat bodoh, kelewat tolol, atau mungkin inilah penyakit yang sering diderita kaum gadis muda? Selalu mengira orang lain sudah tergila-gila kepadanya, menganggap dirinya sangat memukau, sangat memabukan, walaupun ia belum tentu menyukai orang tersebut. Inilah kecerobohan pertama yang dia lakukan. Ketika Tong Hoa mengajaknya melarikan diri dari benteng keluarga Tong, kendati dia berkata sangat hapal dengan semua jalur keluarnya, tapi, mungkinkah sedemikian gampangnya mereka berhasil kabur dari situ? Apalagi sewaktu menggunakan bahan peledak untuk meledakan lorong rahasia. Mungkinkah suara ledakan yang begitu keras tak sampai memancing perhatian para jago benteng keluarga Tong? Kenapa di tempat itu tiba-tiba bisa muncul sebuah lorong rahasia? Masa ada kejadian yang begitu kebetulan? Inilah kecerobohannya yang kedua. Setibanya di gedung keluarga Tio, ternyata Tong Hoa berhasil menemukan tombol rahasia yang membuka ruangan tersembunyi, lalu dia pun berhasil menemukan patung naga kemala putih. Memangnya pemuda itu luar biasa lihainya sehingga segala sesuatu berhasil dia pecahkan seorang diri. Padahal Buki sangat hapal dengan tempat itu, dia pun tidak menemukan apa-apa setibanya di situ, kenapa justru Tong Hoa yang datang belakangan bisa menemukan semua rahasia itu? Inilah kecerobohannya yang ketiga. Setelah berhasil menemukan buku harian, dalam waktu singkat ternyata Tong Hoa berhasil juga mendapat tahu kalau Buki dalam perjalanan pulang, bahkan berdalih kurang leluasa bila tetap tinggal di sana, lantas berpamitan. Bukankah dia pernah bilang kalau dirinya tergila-gila padanya? Bahkan harus terjun ke lautan api pun dia tak akan menolak? Kenapa sekarang malah berpamitan hanya untuk alasan kurang leluasa? Inilah kecerobohannya yang keempat. Kecerobohan yang luar biasa, kecerobohan yang tak bisa dimaafkan. Memang begitulah manusia, harus menyaksikan dulu seluruh kenyataan yang ada, baru menyaksikan kelemahan-kelemahan yang telah dilakukannya dulu. Reaksi pertama yang dilakukan Wi Hang Nio adalah segera pergi mencari Teoboki. Ia memperhatikan mayat itu sebentar, satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Orang itu dengan mempertaruhkan nyawa telah berusaha datang ke sini, jelas tujuannya adalah untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, sebagai balas jasa kebaikan itu, bukankah dia berkewajiban untuk menguburkan mayatnya? Tapi ingatan lain kembali melintas, orang ini diburu seseorang untuk dibunuh, berarti ada orang ingin membungkam mulutnya serta menghilangkan saksi. Seandainya Seng pembunuh menyusul sampai ke sini dan tidak menemukan mayatnya, pembunuh itu masih akan menghubungkan hilangnya Seng mayat dengan kehadiran dirinya di situ, atau dengan perkataan lain, pembunuh itu sadar kalau dia telah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dengan begitu pihak benteng keluarga Tong pasti akan merubah rencananya, bisa jadi mereka akan menggunakan siasat lain yang lebih keji untuk menghadapi Tio Buki dan Paman Siang Kuan. Mana bisa dia membiarkan orang keluarga Tong tahu bahwa dirinya telah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya? Setelah mengambil tumpukan kertas yang yang ada di tangan mayat itu, buru-buru dia kembali ke dalam rumah bahkan sengaja memasang lemtra dan duduk di tepi jendela, ia berlagak seakan tidak tahu ada yang telah terjadi di luar sana. Dia percaya pembunuh itu segera akan tiba di situ, datang dengan mengikuti bercak darah yang berceceran sepanjang jalan. Ternyata dugaannya tepat sekali, sayang dia tak tahu kalau orang itu adalah Tong Hoa. Lebih-lebih ia tidak tahu sejak kapan pemuda itu tiba di sana. Berada di dalam kamarnya, dia tak bisa memperhatikan keadaan di luar, ditambah lagi gerakan tubuh Tong Hoa memang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan sedikitpun suara. Maka Wihang Nima hanya bisa menunggu dan menunggu, makin menunggu hatinya makin gelisah bercampur cemas, apakah orang itu sudah datang? Dia ingin sekali keluar dari kamar untuk memeriksanya, tapi khawatir bertemu dengan orang itu. Tapi dia pun ingin secepatnya pergi mencari buki dan menyampaikan berita ini kepadanya, dia tak ingin kekasih hatinya ini termakan oleh rencana busuk benteng keluarga Tong. Menanti dalam suasana gelisah dan tak tenang memang amat menyiksa batin, bukan saja pikirannya bertambah kalut, Seng Waktu pun seolah berjalan dengan merayap. Akhirnya kentongan kedua tiba juga, Wihang Nio memutuskan untuk tidak menunggu lagi, sebab menurut perkiraannya, orang yang seharusnya datang semestrinya sudah datang sejak tadi, bisa jadi orang itu jauh lebih tak sabaran ketimbang dirinya. Tergopoh-gopoh dia keluar dari kamar, menuju ke pintu gerbang dan membukanya. Kini ia bisa menghembuskan napas lega, ternyata mayat orang itu sudah lenyap. Hal ini membuktikan kalau dugaannya tepat, orang yang membunuh Pek Giyok Kahi telah berkunjung ke sini dan menyingkirkan mayat itu. Tentu saja ia khawatir kalau sampai diketahui jati dirinya. Sedikit banyak ia berterima kasih juga kepada orang itu, karena telah membantunya menguburkan mayat orang itu hingga dirinya tak perlu membuang waktu dan tenaga lagi. Bila punya uang, setan pun bisa diperintah untuk menggiling tepung, apalagi hanya menyewa kereta kuda untuk melakukan perjalanan malam. Kendatiwi Hang Nioh sangat jarang berkelana dalam dunia persilatan, namun dia masih cukup tahu arah benteng siang ke Anpo. Si kusir kuda adalah pedagang tulen, setelah menerima uang sewa tentu saja ia bekerja keras, kereta kudanya dilarikan kencang, sedemikian kencang membuat gadis itu agak pusing kepalanya. Tapi demi menyusul Buki, apa artinya pusing kepala? Dalam hati ia terus-menerus berdoa, dia berharap Buki tidak menempuh perjalanan malam, dia berharap saat itu Buki sedang beristirahat, dengan begitu ia baru punya kesempatan untuk menyusulnya, tiba lebih dulu di benteng siang ke Anpo. Kentongan ketiga sudah lewat, Tong Hoa masih meneguk arak seorang diri, setiap kali habis meneguk secawan, dalam pikirannya terbayang pula wajah seseorang yang tak diketahui namanya. Wajah itu sangat buram, wajah yang tak mungkin bisa berubah jadi jernih dan terang, karena yang sedang ia pikirkan adalah orang yang telah mengambil naskah asli dari tangan Pek Giyo KHI. Baru setelah ia menghabiskan cawan yang ke-27, satu inatan melintas dalam benaknya. Mungkinkah Wihong Niyo yang telah melarikan naskah asli itu? Mungkinkah dia yang sedang bermain sandiwara? Dengan cepat ia melompat bangun, dia menyesal, mengapa selama ini selalu mengesampingkan pemikiran semacam ini? Dipukulnya batok kepalanya sendiri keras-keras, kemudian menerjang keluar dari kamar dan langsung menuju ke gedung keluarga Tiyo. Tiba di depan pintu gerbang dia pun tidak mengetuk pintu, dengan sekali lompat dia melewati pagar pekarangan langsung turun di tengah halaman. Ia menemui kamar Wihong Niyo masih seperti tadi, cahaya lentera menerangi seluruh ruangan. Perlahan-lahan dia menghampiri jendela, dengan jari tangan yang dibasahi ludah dia membuat sebuah lubang kecil di kertas jendela kemudian mengintip ke dalam. Ternyata Wihong Niyo tidak ada di situ. Ia menerjang masuk, membuka pintu dan mendekati pembaringan. Seprei masih dalam keadaan rapi, tanda perempuan itu tidak pernah membaringkan diri, dia menghampiri lemari dan membukanya. Ternyata isi lemari kosong, semua pakaian yang semula ada di situ kini hilang lenyap. Semua ini menunjukkan apa? Tentu saja tanda kalau Wihong Niyo sudah meninggalkan tempat itu. Goblok. Tolol. Dogol. Tak hentinya dia memaki diri sendiri. Biarpun dalam hati memaki terus, kakinya sama sekali tak berhenti berlari. Dia keluar dari gedung keluarga Tio kemudian mencari tahu apakah ada seorang gadis yang melakukan perjalanan malam. Jawaban diterima dalam waktu singkat. Dia pun mencari seekor kuda lalu melakukan pengejaran dengan cepat. Oh oh, oh oh benteng siang koan po. Ketika Tong O dan siang koan ling-ling tiba di situ, kedatangan mereka disambut dengan sangat meriah. Di benteng siang koan po, Tong O sengaja tiap hari menemui sang koan jin untuk diajak merundingkan rencana berikut dalam usahanya menyerbu benteng tai hong tong, setiap kali berunding dia sengaja pulang larut malam. Setiap kali selesai berunding sampai larut malam, dia pun sengaja memberitahukan hal ini kepada siang koan ling-ling, agar gadis itu tahu kalau ayahnya amat penat dan menderita. Tentu saja dia mendesaknya agar menjalankan kewajibannya sebagai seorang putri yang berbakti. Untuk menunjukkan bakti serta cintanya, tentu saja tak ada care yang lebih baik daripada membuatkan semangkok jin somber usia ribuan tahun. Tentu saja care ini merupakan care yang paling berbakti. Oleh sebab itu setiap hari, setiap kentongan pertama nona ini selalu turun tangan sendiri membuatkan semangkok kaldu ayam untuk ayahnya. Menyaksikan cinta dan bakti putrinya, sang koan jin sebagai seorang ayah tentu saja tak pernah menaruh curiga. Maka setiap kali disugui kaldu ayam, dia selalu meneguknya hingga habis. Tong ou ikut girang. Tapi yang membuatnya sangat gembira adalah setiap kali melihat mangkuk berisi kaldu itu diteguk sang koan jin hingga habis, setetes pun tak tersisa. Dia tahu, rencananya makin lama makin mendekati puncak keberhasilan yang gemilang. Racun yang digunakan adalah racun bersifat lambat, bila tidak mengerahkan tenaga dalam, siapapun tak akan menemukan gejala atau tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan sewaktu mengatur napas pun tak akan dirasakan. Racun itu baru bekerja bila seseorang sudah mengerahkan tenaga dalamnya hingga mencapai paling puncak. Saat itulah seluruh kekuatannya akan meruntuh, bahkan untuk mengerahkan tiga bagian tenaganya pun tak akan mampu. Tong ou percaya, dengan kepandaian silat Tio Buki, bukan masalah bagi pemuda itu untuk bertarung hingga ratusan jurus melawan sang koan jin. Sebaliknya bagi sang koan jin, pertarungan sebanyak seratus jurus akan banyak menguras tenaganya bahkan kekuatannya akan mengalami goncangan keras. Keadaan semacam inilah yang dia harapkan karena akan menciptakan kesempatan bagi Buki untuk membunuh sang koan jin. Menanti pemuda itu berhasil menghabisi sang koan jin, Tong ou baru akan menceritakan kejadian yang sesungguhnya bahwa rencana naga Kemala Putih adalah hasil rancangannya, rencana yang khusus dia ciptakan untuk menandingi siasat harimau Kemala Putih. Dia bisa membayangkan reaksi Tio Buki pada saat itu, dia pasti akan merasakan pukulan batin yang amat berat, seluruh jiwanya pasti akan roboh. Berpikir sampai di situ Tong ou tak bisa menahan diri lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak. Jika Tio Buki sudah rontok, jago mana lagi yang bisa diandalkan Tai Hong Tong? Saat itu, bukankah seluruh dunia perselatan akan jatuh ke dalam cengkeramannya? Dengan penuh rasa bangga dia menenggak arak seorang diri. Dia yang biasanya kurang begitu suka minum arak, hari ini telah menenggak susu macan hingga setengah mabuk, sedemikian. Mabuknya hingga dia sendiri pun tak tahu sejak kapan dia sudah tertidur di atas ranjangnya. Buki tahu dengan jelas kapan dia naik ke ranjang untuk tidur, sebab dia sudah menempuh perjalanan siang malam, jangan lagi makan, air setetes pun belum pernah membasahi kerongkongannya apalagi memejamkan matanya untuk beristirahat. Tapi berjalan terlalu lama membuatnya benar-benar penat. Ia tahu dirinya sudah tak memiliki kekuatan cukup untuk menempuh perjalanan, jika tidak dipaksakan untuk beristirahat, jangan harap dia bias mengalahkan sang keanjin. Maka dia harus mencari tempat untuk beristirahat dan tidur yang nyenyak. Lebih baik agak terlambat membalas dendam daripada sama sekali tak berkesempatan melakukan pembalasan. Itu alasannya mengapa dia mencari sebuah rumah penginapan dan tidur dengan nyenyaknya. Oh, tidak demikian dengan pemikiran Nihang Niyo, yang ia pikirkan waktu itu adalah melakukan perjalanan secepat-cepatnya. Pada pendapatnya, kereta boleh berjalan terus sementara dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat dalam kereta. Dia cukup tahu, tidur sangat penting untuk memulihkan kekuatan, orang yang kurang tidur tubuhnya akan lemah. Kusir kuda yang dia sewa dua orang, mereka bisa tidur secara bergiliran, karenanya kereta kuda tetap dilarikan kencang-kencang. Goncangan kereta tidak membuat tidur Nihang Niyo kurang lelap, dia justru tertidur sangat nyenyak, saking nyenyaknya sampai bermimpi. Entah berapa lama waktu sudah lewat, mendadak ia terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun, hatinya merasa kaget. Kenapa kereta kuda tidak berlari lagi? Ini alasan pertama yang membuatnya tercengang. Buru-buru dia bangkit berdiri, menyingkap tirai kereta dan melongo keluar. Dua orang kusirnya sudah tak nampak lagi batang hidungnya, yang tersisa hanya dua ekor kuda penghela kereta yang sedang makan rumput. Dia keluar dari kereta dan celingukan keempat penjuru, ternyata kereta itu diparkir di bawah sebuah pohon besar yang rindang, tapi karena hari baru saja terang tanah, suasana di sekelilingnya tampak hening dan sepi. Kemana perginya kedua orang kusir kereta itu? Karena lupa menanyakan nama mereka, maka dia pun tak tahu bagaimana harus memanggil orang-orang itu. Dalam keadaan begini terpaksa dia hanya bisa duduk di luar kereta, mengawasi kuda-kudanya yang merumput dengan termenung. Sementara itu mendadak ia merasa seakan ada seseorang sedang mengawasinya, dia mengira para kusir kereta telah kembali, maka dia pun mendengarkan kepalanya. Hampir saja jantungnya berhenti berdetak, apa yang terlihat olehnya hampir-hampir membuatnya mati lantaran kaget. Ternyata orang yang sedang mengawasinya bukan seng kusir kereta, melainkan Tong Hoa. Tong Hoa berdiri di bawah pohon dengan senyuman menghiasi wajahnya. Sambil tersenyum selangkah demi selangkah ia berjalan mendekat. Untuk sesaat Nihang Nihau jadi gelagapan, dia tak tahu harus membalas senyuman itu atau jangan, sikapnya amat kalut, tapi akhirnya dia mengulumkan juga senyumannya. Nyenyak tidurmu Sapa Tong Hoa sambil berjalan mendekat. Wihang Nihau tidak menjawab, untuk sesaat dia hanya bisa mengawasi pemuda itu dengan termangung. Aku khusus kemari untuk mencarimu, kembali Tong Hoa berkata, tapi karena melihat tidurmu amat nyenyak, maka aku menunggu sambil berjalan-jalan di sekitar sini. Wihang Nihau celingukan memandang sekeliling tempat itu sekejap, tanyanya, mana kusir kudaku mereka sudah kusuruh pergi. Jangan khawatir, aku tak nanti membunuh mereka yang tak bersalah. Ada urusan apa kau datang mencari ku tanya Sinona kemudian setelah berhasil menenangkan pikirannya. Tidak ada yang penting, aku hanya rindu padamu rindu padaku. Kalau begitu, bagaimana kalau kau temani aku melanjutkan perjalanan? Bagus, tentu saja bagus. Jelas merupakan satu kehormatan bagiku sambil berkata, dia segera naik ke atas kereta dan duduk di kursi kusir, sekali sentak tali les kuda, kereta pun berputar arah. Jangan, jangan, jangan ke sana serui Hang Nihau lagi, Aku mau pergi ke arah sana kau keliru, kata Tong Hoa seraya berpaling. Aku hanya bisa menemanimu untuk balik ke arah sana. Kenapa? Sebab aku tidak berharap kau berjumpa lagi dengan Tio Buki. Tampaknya cemburumu semakin besar saja. Aku justru melihat kemampuan sandiwaramu makin lama makin hebat. Aku bersandiwara. Aku sedang bermain sandiwara. Sandiwara apa? Tong Hoa tertawa licik. Kembali dia menghentikan lari kudanya sambil berkata, kemarin, kau sudah membohongi aku semalaman suntuk, apakah sekarang kau masih ingin membohongi aku lagi? Wihang Nihau tahu. Rupanya pemuda itu sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka segera jawabnya, siapa suruh kau menipuku lebih dulu dengan menggunakan siasat busukmu? Aku hanya melaksanakan perintah, dengan sikap apa boleh buat Tong Hoa mengangkat bahunya. Bagaimana sekarang? Menghalangi kepergianku juga merupakan bagian dari perintah itu tentu saja. Bukan, ini kemauanku sendiri. Kalau memang begitu, biarkan aku pergi tidak bisa. Kenapa tidak bisa jika kau ke sana berarti rencana naga kemalap putih akan terancam gagal total? Itu berarti tugas yang ku jalankan telah gagal, atas kegagalan ini aku akan menerima hukuman. Tentunya kau tidak berharap aku memperoleh hukuman bukan keliru teriak Wihang Nihau lantang, aku justru berharap rencana kalian itu bakal gagal total. Habis berkata tiba-tiba ia mencabut pedangnya dan langsung ditusukan ke tubuh Tong Hoa. Tentu saja Tong Hoa tak akan memandang sebelah naitu ilmu silap yang dimiliki gadis ini, dalam anggapannya dia adalah seorang gadis yang memegang pedang pun tak becus. Karenanya dia menghindar ke samping sekenanya dan sudah lolos dari tusukan tersebut. Padahal Wihang Nihau memang sengaja menusuk sekenanya, sebagaimana diketahui ia pernah belajar ilmu pedang dari Siau Teng Lo ketika berada di Bukit Kiyu Hoa San, ditambah lagi ia memang memiliki bakat yang bagus maka kepandainya dalam menggunakan pedang sudah mencapai satu taraf yang cukup hebat. Hanya saja gadis ini tak ingin bertindak gegabah, dia sadar kemampuan yang dimilikinya masih bukan tandingan Tong Hoa. Jika ingin memenangkan orang itu maka dia harus mengunggulinya dengan menggunakan akal dan kecerdasan. Dengan pikiran itulah maka dia sengaja berlagak tak tahu ilmu silap dan menusuk sekenanya. Benar saja, perbuatannya itu berhasil mengelabui Tong Hoa, di saat dia berkelit dengan sekenanya itulah mendadak Wihang Nihau mempercepat gerak serangannya, pedang yang ada di tangannya seakan sekuntum bunga yang sedang mekar, tiba-tiba mengebas ke kiri lalu menyelingap ke kanan, langsung menusuk jalan darah penting di dada lawan. Tong Hoa jadi gelagapan dibuatnya, untung ilmu silatnya terhitung cukup hebat, kalau tidak mungkin dia sudah tewas di ujung pedang gadis itu. Kendati begitu, ia keteter juga dibuatnya hingga tersudut dalam kondisi yang berbahaya. Pakaian yang dikenakan tampak tertusuk di beberapa tempat hingga robek tak karuhan. Sejak belajar ilmu pedang dari Siao Tengro, baru pertama kali ini Wihang Nihau menggunakannya untuk menyerang orang, pada mulanya gerak serangannya masih kelihatan kaku, namun makin lama gerakannya makin lancar dan cepat, pedangnya digerakkan sedemikian rupa hingga membentuk selapis jaring pedang yang luar biasa. Begitu melepaskan serangannya yang ke-6, ujung pedangnya yang tajam berhasil menyambar pergelangan tangan kiri. Tong Hoa, darah segar segera menyembur keluar dari luka yang memanjang itu. Dengan cekatan Tong Hoa menjatuhkan diri ke tanah, kemudian bagaikan gasing dia menggelinding menjauh dan menyelingap kebalik kereta kuda. Menggunakan kesempatan itu buru-buru dia meloloskan pedangnya dan bersiap-siap menghadapi serangan berikutnya. Wihang Niyo memang tak punya pengalaman dalam bertarung. Ketika melihat Tong Hoa kabur ke belakang kereta, dia pun tidak berusaha untuk mengejar, sebaliknya gadis itu malah berdiri di atas kereta sambil mengawasi lawannya tanpa berkedip. Diam-diam gadis itu merasakan jantungnya berdebar keras, bagaimanapun selama hidupnya baru pertama kali ini dia melukai tubuh orang hingga berdarah, untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri diam tanpa melakukan sesuatu. Tong Hoa bukan orang dungu, dari perubahan raut muka gadis itu, dia segera dapat menebak apa yang sedang dipikirkan, mendadak dia buang pedangnya ke tanah dan berjalan menghampiri sambil serunya, bunuhlah aku bila kau ingin melakukannya. Wihang Niyo malah dibuat tertegun oleh ucapan tersebut, pedangnya kembali diturunkan, dengan wajah menyesal katanya, biarkan aku pergi tidak, jika kau akan pergi, bunuhlah aku lebih dahulu. Toh sekembaliku ke benteng keluarga Tong, aku tetap akan diganjar mati, daripada mati tersiksa lebih baik mati saja di ujung pedangmu, untuk beberapa saat lamanya Wihang Niyo terbungkam, ia memandang pedang dalam genggamannya sekejap lalu, memandang pula ke arah Tong Hoa, pikiran dan perasaannya amat kalut, untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus diperbuat. Menggunakan kesempatan itu Tong Hoa berjalan mendekat, kembali katanya, ayo, cepat turun tangan ketika Wihang Niyo masih tetap sangsi, Tong Hoa sudah maju mendekat dan merebut pedang di tangannya. Perempuan itu sama sekali tidak menjadi gusar atau terkesiap, reaksinya tetap tenang, karena baru saja dia mengambil keputusan, apapun yang bakal terjadi, dia tak ingin tangannya ternoda darah. Setelah merampas pedang itu, dengan wajah menyesal Tong Hoa berkata lagi, aku terpaksa harus bertindak begini, harap kau jangan marah, Wihang Niyo tertawa getir. Tidak apa-apa, toh aku sudah putuskan, tak akan membunuh siapapun, ketika Tong Hoa menyodorkan kembali pedangnya, Wihang Niyo segera menggeleng, Sudahlah, aku tidak membutuhkan pedang itu lagi, ambil saja buatmu apa gunanya aku punya dua bilah pedang. Lebih baik simpan sebilah untuk menjaga diri, ujar Tong Hoa sambil tertawa. Tidak, ilmu pedang yang ku pelajari adalah ilmu untuk membunuh manusia, bukan untuk melindungi diri, tidak baik bila ku simpan terus pedang itu, bila ingin melindungi diri dari ancaman, tentu saja kau harus berusaha untuk membunuh lawan aku tahu, itulah sebabnya ku putuskan tidak akan menggunakan pedang lagi, kalau begitu buang saja, aku harus pergi sekarang, pergi paras muka Tong Hoa agak berubah, hendak kemana kau pergi mencari buki mendadak Tong Hoa mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan tegur nona itu? Aku sedang menertawakan kau menertawakan apa menertawakan dirimu yang kelewat bodoh, aku bodoh? Di mana letak kebodohanku kau tidak merasa kalau dirimu bodoh? Sekarang kau sudah tak berpedang, memangnya aku akan membiarkan kau pergi, kenapa kau melarangku pergi? Bukankah barusan aku telah berhasil mengunggulimu? Aku hanya tak ingin membunuhmu saja, kenapa aku tak boleh pergi sekali lagi Tong Hoa tertawa tergelap, dia tertawa dengan riangnya. Bukankah sudah ku katakan? Jika kau bersikeras akan pergi, bunuhlah aku terlebih dulu aku tetap akan pergi dari sini, namun aku pun tak akan membunuhmu. Bagaimana caranya-caranya? Kau pergi ke tempat yang kau suka, aku pun akan pergi ke tempat yang kupilih, Bukankah semua jadi beres tidak bisa nona besarku? Aku tak akan membiarkan kau pergi ke sana bagaimana sih kamu ini? Mengapa terus-terusan otot? Sudah kalah masih belum mau mengakui kekalahannya? Kau tetap tidak membiarkan aku pergi menang atau kalah? Bukan persoalan, yang penting dalam masalah ini, justru adalah mati atau hidup, asal kau bunuh aku, kau boleh pergi, bila membiarkan aku tetap hidup, maka kau tak boleh ke sana, baiklah. Kalau begitu kembalikan pedangku, akan kubunuh dirimu, sekali lagi Tong Hoa tertawa terbahak-bahak, hahaha, coba lihat, sudah begini masih belum mau mengaku kalau dirimu bodoh? Dalam keadaan seperti ini, memangnya aku akan menyerahkan pedang ini kepadamu. Apalagi kemenangan yang berhasil kau raih tadi hanya kebetulan saja, kau menyerang di saat aku tak siap. Sekarang, biarpun kau berpedang belum tentu sanggup mengungguli aku, jadi kau memang manusia macam begitu bukan? Aku bukan manusia begitu bagus sekali kalau begitu, serui Hang Nyo kemudian, aku tahu, kau memang sengaja berkata begitu bukan salah besar. Sekalipun aku bukan manusia macam begitu, namun situasi yang mendesak memaksa aku mau tak mau harus berbuat begitu, maksudmu, kau tetap tidak membiarkan aku pergi, aku terpaksa harus berbuat begitu, maaf, Wi Hang Nyo mau jadi sawot setengah mati, dengan napas terengah-engah karena menahan wapan emosi, serunya, ternyata aku telah salah menilai dirimu, aku benar-benar minta maaf, Sudahlah, tak usah banyak bicara lagi, aku tetap akan pergi dari sini, tampaknya kali ini tiba giliranmu yang harus membunuh aku, selesai berkata, ia segera beranjak pergi dengan langkah lebar. Peng Hoa sama sekali tidak menghalangi, dia hanya mengintil terus di samping Wi Hang Nyo, mengikutinya kemanapun dia pergi. Kenapa kau tidak menghalangi aku sebab bila melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kau tak akan mampu menyusul Tio Buki lalu kenapa kau masih mengikuti diriku terus? Pertama, aku harus melindungi dirimu, kedua, aku harus menghalangi kau menyewa kereta kuda, kau, dengan napas tersengah karena marah, Wi Hang Nyo menuding hidung Tong Hoa, makinya, kau memang manusia yang payah aku telah mengemukakan semua maksud dan tujuan, ku secara jelas, kenapa kau bilang aku payah Wi Hang Nyo berpaling sekejap ke arah lain, lalu ujarnya, sudahlah, aku tak ingin berdebat denganmu, toh akhirnya aku yang kalah, cuma kau harus tahu, apapun yang terjadi aku tetap akan ke sana. Aku pun pasti akan menemukan kembali kusir keretaku untuk melanjutkan perjalanan baiklah, kalau kau memang bersikeras terus, biar aku yang menghantar kau menuju ke sana, Wi Hang Nyo seakan tak percaya dengan pendengaran sendiri, ia membelalakan matanya lebar-lebar, diawasinya wajah Tong Hoa tanpa berkedip. Sungguh serunya tertahan. Tentu saja sungguh, mari, kita segera balik ke kereta setelah naik ke atas kereta, Wi Hang Nyo baru percaya kalau apa yang dikatakan Tong Hoa memang benar. Tong Hoa duduk di tempat kusir, dia menarik tali les kuda dan kereta pun mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Pada mulanya Wi Hang Nyo merasa sangat gembira, karena ternyata Tong Hoa bersedia membantunya, tapi setelah berjalan beberapa saat ia baru sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ternyata arah yang ditempuh kereta kuda itu menuju ke tempat yang berlawanan. Berhenti ia segera berteriak. Tong Hoa segera menghentikan keretanya. Ada apa dia bertanya? Kau sedang membohongi aku. Bukankah ini jalan balik? Benar, bukankah aku sudah bilang akan mengantarmu pulang kau tak usah berlagak pilon, seperti tidak tahu kemana aku hendak pergi. Apa maumu tentu saja aku tahu kemana kau hendak pergi, tapi dengan keadaan dan kedudukanku sekarang, mana mungkin aku bisa mengantarmu ke sana lalu kenapa kau mengatakan akan mengantarku apa salahnya kalau kuantar kau pulang ke rumah? Bukankah sejak awal sudah ku katakan, kau hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta jika tujuanmu adalah balik ke gedung keluarga Tio segera hentikan keretamu. Aku mau turun sekarang juga melihat gadis itu bersiap-siap melompat keluar dari keretanya, Tong Hoa menghentakan tali les kudanya hingga kereta kembali bergerak. Tindakan sangat mendadak ini menyebabkan Wihang Nio hampir jatuh terjerembab. Lepaskan aku teriak perempuan itu lagi. Tong Hoa sama sekali tidak menggubris, dia malah melarikan kudanya makin kencang. Jika kau tidak segera menghentikan keretamu, aku akan melompat keluar kembali Wihang Nima mengancam. Namun Tong Hoa sama sekali tidak menggubris, dia tetap melarikan keretanya kencang-kencang. Wihang Nima menjadi nekat, ia benar-benar melompat dari atas kereta lalu bergulingan di tanah. Menyaksikan ini Tong Hoa terpaksa menghentikan keretanya dan membangunkan perempuan itu. Jangan sentuh aku teriak perempuan itu penuh amarah, aku tak ingin bertemu lagi denganmu buat apa kau mesti marah-marah. Baiklah, kali ini aku putuskan untuk benar-benar menghantarmu, sungguh tekadeng sudah begitu bulat, aku tahu tak akan berhasil menghalangimu. Mari, segeralah naik ke kereta. Kali ini Wihang Nima menolak untuk masuk ke dalam kereta, ia bersikeras duduk di samping Tong Hoa, katanya, aku akan mengawasimu, jika kau berusaha main gila lagi, aku segera akan lompat turun dari kereta. Kali ini Tong Hoa tak berani main gila lagi, ia benar-benar melarikan kudanya ke arah benteng siang ke Anto, bahkan kudanya dilarikan kencang. Menyaksikan hal itu Wihang Nima menjadi sangat girang. Sayang kegembiraannya hanya berlangsung satu jam lebih sedikit. Setelah itu tiba-tiba Tong Hoa menghentikan keretanya. Dengan heran Wihang Nioh segera menegur, kenapa kau hentikan keretamu masa kau tidak bisa melihat sendiri melihat apa? Wajahmu tetap segar, sama sekali tak nampak penat atau masuk angin, mengapa kau harus menghentikan kereta? Tentu saja aku tidak penat, masa perjalanan sependek ini membuatku kelelahan? Tapi coba kau lihat ke depan. Kini Wihang Nioh baru mendongakan kepalanya memandang ke depan. Ternyata mereka tiba di depan sebuah persimpangan, bukan hanya bercabang dua tapi tiga. Oh, jadi kau tidak kenal jalan? Tanya si Nona. Aku tentu saja kenal, tapi kau sendiri bagaimana? Kenal jalan ini tidak aku tidak tahu. Nah itu dia apa ada yang tak beres? Jalan saja seperti yang kau tahu. Tapi, apakah kau percaya padaku begitu? Kata-kata itu diucapkan, langsung Wihang Nioh terbungkam seribu bahasa. Apakah ia percaya orang ini? Bagaimana kalau secara sengaja dia memilih jalan yang salah? Dia tak tahu, benar-benar tak tahu. Lantas apa daya? Wihang Nioh merasa pikirannya bertambah kalut. Menyaksikan kebingungan si Nona, Tong Hoa kembali tertawa licik, Ujarnya, itu sebabnya aku sengaja berhenti di sini, agar kau bisa memilih jalan mana yang harus dilewati. Aku tidak mau disalahkan karena salah memilih jalan. Aku tak akan menyalahkan dirimu. Jalankan saja keretamu menuju ke arah benteng siang ke Anto. Lebih baikkah saja yang pilih, Tong Hoa bersikeras dengan pendiriannya. Dengan sorot metel, tajam Wihang Nioh mengawasi Tong Hoa tanpa berkedip, kemudian serunya, jadi kau punya tujuan lain. Sejak awalkah sudah tahu bahwa di sini terdapat jalan bercabang tiga kan benar, ternyata Tong Hoa mengakui, dan aku tak bisa membantumu untuk memilihkan jalan yang harus diambil. Lebih baik kau pilihlah sendiri, jadi kalau sampai keliru, kau jangan marah kepadaku dengan termang Wihang Nioh mengawasi tiga. Tidak ada persimpangan jalan yang terhampar di depan matanya. Ia sangsi jalan yang mana yang harus dipilih. Akhirnya, setelah berpikir sebentar, baiklah, aku turuti pilihan Butong Hoa mengerling ke arahnya, tiba-tiba ia menghentakan tali les kudanya dan menjalankan kereta itu menuju ke cabang jalan yang tengah. Berhenti tiba-tiba gadis itu berteriak lagi. Ada apa jangan memilih jalan yang itu, lalu harus lewat yang mana kau boleh memilih jalan yang lain. Kecuali jalan itu dalam pikiran Wihang Nioh, jalan yang pertama kali dipilih Tong Hoa. Pastilah jalan yang keliru, maka dia sengaja menyuruh pemuda itu memilihnya terlebih dulu, dengan begitu akan tersisa dua pilihan saja. Tapi persoalannya sekarang adalah Tong Hoa akan memilih jalan yang mana. Kini pemuda tersebut sudah tahu kalau dia sedang mencoba kejujurannya, apakah dia akan memilih jalan yang benar atau tetap sengaja memilihkan jalan yang salah? Untuk sesaat Wihang Nioh mau jadi sangsi, dia tak tahu bagaimana mesti memutuskan persoalan ini. Tentu saja Tong Hoa sama sekali tidak memedulikan apa yang sedang dipikir Wihang Nioh, dia segera mencemplak kodanya dan memilih jalan sebelah kanan. Sebenarnya Wihang Nioh mau ingin menggunakan siasat itu untuk mencoba kejujuran Tong Hoa, tak disangka siasatnya itu sekarang justru mempersulit diri sendiri. Jalan yang sekarang dipilih Tong Hoa benarkah jalan yang benar? Dia tahu, sulit sekali baginya untuk membuktikan kejujuran pemuda itu. Dia mencoba berpaling, mengawasi wajah Tong Hoa dari samping, tapi wajah itu sangat tenang, seolah tak pernah terjadi sesuatu apa. Dia hanya berkonsentrasi mengemudikan keretanya. Ketenangan pemuda itu membuat Wihang Nioh semakin sangsi, dia tak bisa menduga apa yang sedang dipikirkan Tong Hoa saat itu. Berhenti mendadak teriaknya lagi. Tong Hoa sangat penurut, dia benar-benar menghentikan keretanya. Ada apa lagi benarkah harah yang kau pilih sekarang? Sengaja gadis itu bertanya, dia berharap Tong Hoa tanpa sengaja memperlihatkan jawaban yang sebenarnya. Tentu saja benar baru saja Wihang Nioh merasa gembira, terdengar Tong Hoa berkata lebih jauh, aku telah menuruti pilihanmu, mana bisa keliru lihai amat orang ini pikir Wihang Nioh yang menjadi amat jengkel. Sekarang kita lewat yang mana terdengar Tong Hoa bertanya lagi. Pilih jalan yang sebelah kiri Tong Hoa menurut dan membelokan keretanya ke kiri. Yang ini bukan sengaja tanyanya. Wihang Nioh hanya bisa melotot, tapi tak sepatah kata sanggup diucapkannya. Sambil tertawa, kembali Tong Hoa bertanya, kau benar-benar akan menggunakan jalan yang ini Wihang Nioh berpikir sebentar, akhirnya dia berteriak keras, Sudahlah, tak usah ke mana-mana, tak usah ke mana-mana. Mau menanti di sini saja benar aku tak punya usul lain, aku memang tidak membutuhkan usulmu, aku tahu kau membutuhkan usul dan pendapat dari orang lain, bukan Wihang Nioh tidak menjawab. Kembali Tong Hoa berkata, terus terang, biar kau menanti sampai desok pagi pun jangan harap bisa bertemu seseorang di tempat ini karena jalan ini sudah lama dilupakan orang. Atau mau tanya arah pada orang lewat? Janganlah mimpi di siang hari bolong mendengar rahasia terbongkar, merah padam selembar wajah gadis itu. Katanya kemudian, kau tak usah mencampuri urusanku, mau berjumpa dengan orang lewat atau tidak, itu urusanku sendiri. Kalau memang terjadi seperti itu, aku akan terima nasib baiklah, kalau begitu akan kutemani kau sampai ketemu orang lewat nanti kau tak perlu menemani aku, toh aku tidak butuh dirimu Tong Hoa tidak menggubri sindiran itu, dia hanya tertawa, masa kau tidak merasa, sepanjang perjalanan sampai kemari apakah kau pernah berjumpa dengan seseorang? Sia-sia saja penantianmu itu, siapa tahu akan muncul seseorang dari depan sana sekali lagi Tong Hoa tertawa, kali ini dia hanya tertawa tanpa menanggapi. Hi, apa yang kau tertawakan tak tahan Wi Hang Nimar menegur. Menertawakan kebodohanmu kenapa coba bayangkan sendiri, orang yang datang dari arah depan sana itu datang dari mana? Seandainya berasal dari benteng siang keanpo, berarti dia adalah anggota keluarga Tong, bila dia adalah anggota keluarga Tong, memangnya mereka bersedia memberi petunjuk jalan kepadamu itu kan belum tentu. Asal saja kau tidak bersuara, mereka pasti akan memberitahu, apa sangkut pautnya aku bersuara atau tidak tentu saja besar sekali pengaruhnya, jika kau bersuara maka orang akan tahu tujuanku, tentu saja mereka segan memberitahu, baiklah, kalau begitu aku berjanji tak akan membuka suara, bukan saja tidak bicara, aku akan bersembunyi di dalam kereta agar tidak diketahui orang lain, puas tentu saja Wi Hang Nio sangat puas. Maka Tong Hoa pun masuk ke dalam kereta, memejamkan matanya dan beristirahat. Sementara Wi Hang Nio tetap di luar kereta, dengan mata melotot besar dia mengawasi sekeliling tempat itu sambil berharap ada seseorang yang muncul. Bab 17 Bertaruh setelah tidur sangat nyenyak, Tio Buki bersiap untuk mengganjal perutnya yang lapar. Dia memerintah pelayan untuk mengantar sarapannya ke dalam kamar, sambil makan otaknya berputar terus mencari akal guna menghadapi sang keanjin. Tentu saja sang keanjin belum tahu kalau dia sudah mengetahui sebab-musabab kematian ayahnya. Ketika ia menemuinya, sang keanjin pasti tidak mempunyai persiapan apapun. Berhasil atau tidak mengalahkan sang keanjin, bagi Tio Buki bukan sesuatu yang terlalu dipikirkan, sebab niatnya untuk membalas dendam sudah bulat. Buat dirinya paling banyak beradu jiwa dengan musuhnya dan kehilangan nyawa. Yang diakwatirkan justru bagaimana caranya agar bisa bertemu empat metu dengan sang keanjin, sebab tempat yang akan didatanginya sekarang sudah termasuk wilayah kekuasaan benteng keluarga Tio. Bertemu berdua saja dengan tamannya itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya itu, seandainya bisa bertemu pun dia tidak tahu jago mana saja yang akan mendampinginya. Andaikan sebelum berhasil bertarung melawan sang keanjin dia sudah keburu di kepung jago-jago benteng keluarga Tong, kejadian ini pasti akan sangat mengenaskan. Karena itulah dia harus dapat mengajak sang keanjin untuk bertemu satu lawan satu. Tapi bagaimana caranya? Sampai selesai bersantap pun Tio Buki belum berhasil menemukan keel yang tepat. Di akhirnya ia putuskan untuk melanjutkan perjalanan sambil berpikir. Ketika hampir tiba di siang keanpo, akhirnya ia mendapat suatu akal. Dengan menyamar sebagai seorang pedagang, ia menyusup masuk ke dalam siang keanpo dan tinggal rumah penginapan yang terbaik. Setelah memesan arak dan sayur, seorang diri ia bersantap sambil menikmati air kata-kata. Pelayanan di sana ternyata sangat baik. Penyakit lama para pelayan penginapan adalah asal melihat orang kaya selalu akan menunjukkan muka manis. Ketika Buki memberi kode ke arah mereka, seorang pelayan segera berlari mendekat sambil bertanya, Tuan, mau pesan apa lagi? Tidak. Aku hanya ingin bertanya apakah di sekitar tempat ini ada rumah judi? Oha, ada, ada. Setelah keluar pintu gebang, belok ke kanan, rumah judi itu terletak pada deratan yang kedelapan. Di depan rumah tergantung papan nama yang bertuliskan Hap Hin Ho itu rumah judi benar, tapi rumah judi itu kelas atas, tidak sembarang orang dapat memasukinya bagus setelah memberi seketing pelak, dia buru-buru beranjak pergi meninggalkan rumah makan itu. Tio Buki merasa mustahil baginya untuk masuk gedung kediaman sang kuan jain dan bertemu muka dengan pamannya itu, maka dia mengatur rencana lain, dia ingin semua orang yang ada di benteng itu tahu akan kehadirannya. Bila semua orang tahu akan kehadirannya, jago-jago keluarga Tong pasti akan mengatur rencana untuk menghadapinya. Sang kuan jain pasti akan tahu juga akan kehadirannya dan dalam keadaan begini, dia pasti akan berusaha untuk mengadakan pertemuan empat metu dengannya. Dan hal inilah yang diharapkan. Tempat yang paling tepat untuk membuat keributan dan keonaran adalah rumah judi. Apalagi judi lempar gadu yang menjadi kepandayan andalannya, siapa yang mampu menandinginya. Ia tahu tempat ini merupakan pusat keramaian dalam benteng siang keanto, bila kabar kehadirannya tersiar, dengan cepat pihak keluarga Tong akan mengetahui kehadirannya, dengan sendirinya sang kuan jain juga akan segera tahu atas kehadirannya. Dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri dia berangkat ke rumah judi Hap Hin Ho. Benar seperti yang dikatakan pelayan rumah penginapan tadi, rumah judi Hap Hin Ho merupakan rumah judi kelas atas, hampir semua penjudi adalah orang-orang kaya dengan dandanan yang perlente. Kalau di rumah judi seumumnya, adalah bandar yang melempar dadu dan pemain tinggal pasang besar atau kecil. Tetapi, di sini baik bandar maupun pemain sama-sama melempar dadu, jumlah metu dadu terbesar atau paling kecil yang menjadi pemenangnya. Permainan seperti ini yang paling disukai buki, sebab permainan dengan care ini paling gampang menimbulkan keributan yang disusul dengan keonaran. Memang keributan yang menjadi tujuan utamanya. Untung dalam rumah judi Hap Hin Ho tersedia banyak meja judi, ada meja judi yang banyak dikerumuni orang, ada pula yang sedikit orangnya. Meja demi meja diperiksa tiobuki satu per satu. Tidak seberapa lama kemudian ia segera paham alasan perbedaan yang menyolok metu itu. Ternyata meja taruhan terkecil, antara 10 hingga 100 tahil perak paling banyak dikerumuni orang, 1000 tahil hingga 10.000 tahil agak jarang. Di atas 10.000 tahil perak paling sedikit petaruhnya, waktu itu termasuk bandar hanya ada 3 orang. Di meja judi itu bandar duduk di tengah, dua petaruh ada di sisi kiri dan kanannya, membiarkan bangku di depan bandar kosong. Tanpa banyak bicara Buki segera menempatkan diri di situ. Setelah menganggukan kepala kepada tiga orang itu, Buki berkata, Apa aku boleh melihat dulu kenda mainnya? Tentu saja boleh dalam pertaruhan kali ini. Petaruh sebelah kiri memasang 2000 tahil, sementara petaruh sebelah kanan memasang 1000 tahil. Setelah tiga putaran, ada yang kalah ada pula yang menang. Ia lalu mengeluarkan berapa lembar ruang kertas dan diletakkan ke meja sambil serunya. Kali ini aku ikut bertaruh bandar menghitung uang taruhan, ternyata 5000 tahil. Maka sebagaimana peraturan yang berlaku di rumah judi Hap Hinho ini, bandar melemparkan dulu dadunya, kali ini dia mendapat angka 4. Petaruh sebelah kiri mendapat angka 3, berarti kalah. Kini giliran Buki, pikirnya, agar cepat terjadi keributan, biar aku langsung ujuk ke bolahanku. Maka dia melemparkan ketiga dadu itu dengan mengerahkan sedikit tenaganya, begitu berhenti ternyata angka 5, maka dia yang menang. Anak muda ini sama sekali tidak mengambil uang taruhannya, melihat itu Seng Bandar segera bertanya, kau ingin bertaruh 10.000 tahil? Tio Buki mengangguk. Bandar tidak bicara lagi, dia mengambil dadu dan melempar ke meja. Lagi-lagi Buki memenangkan pertaruhan ini. Seperti pertama kali tadi, kali ini pun dia tidak menarik uangnya. Mau bertaruh 20.000 tahil bandar bertanya sambil tertawa, diam-diam ia memaki kebodohan orang. Mana ada penjudi yang memasang seluruh uangnya dalam sekali taruhan kegembiraan bandar tidak berlangsung lama, untuk kesetian kalinya kembali Buki berhasil meraih kemenangan. Dalam waktu singkat uang taruhan yang dipasang Buki sudah mencapai 80.000 tahil perak. Sekarang peluh sebesar kacang kedelai mulai bercucuran membasai jidat bandar, untuk sesaat dia hanya bisa memegang dadu tanpa berani melemparnya ke meja. Pada saat itulah mendadak muncul seorang kongcu berbaju perlente, setelah memandang meja judi dan Buki sekejap, katanya kepada bandar, kau boleh mundur dari sini, bandar itu menyahut dan buru-buru menyingkir dari situ. Aku pemilik rumah judi ini, kongcu itu memperkenalkan diri, bagaimana kalau aku yang melayani permainan cuan sekalian? Tidak keberatan bukan tentu saja tidak, sahut Buki sambil tertawa. Dua orang petaruh yang lain buru-buru menarik kembali uang taruhannya seraya berseru, kami akan jadi penonton saja, baiklah, aku si C.E., boleh tahu nama Anda tanyanya kepada Buki. Aku si Tio, bagus sekali, masih tetap dengan pasangannya benar, pasanganku 80.000 tahil perak C.E., kongcu manggut-manggut, diambilnya ketiga biji dadu itu dan seperti gerakan yang dilakukan Buki tadi, ia melempar dadu-dadu itu ke dalam mangkuk sambil mengerahkan tenaga dalamnya dan ia mendapatkan angka enam sebanyak tiga biji. Sebuah kepandaian melempar dadu yang hebat. Buki merasa sangat gembira, dia tahu sekaranglah saat yang tepat untuk menunjukkan kebolehwannya. Dia bersama C.E., kongcu masing-masing melempar satu kali dadu dan sama-sama menghasilkan angka enam, maka lemparan dadu kembali diulang. Sudah enam kali mereka saling melempar dadu, namun angka yang diperoleh tetap sama-sama angka enam. Kejadian ini menyulut kehebohan, para penjudi lainnya berbondong-bondong mengerubungi meja itu dan ikut menyaksikan pertarungan ini. Sekarang adalah lemparan yang ketujuh, Buki tahu inilah saatnya untuk beraksi, apalagi ulahnya telah berhasil menarik perhatian orang banyak, maka ketika dua dadu yang dilempar kongcu itu mendapat angka enam, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya dan menambahi tenaga pukulan dadu ketiga secara diam-diam. Dadu itu berputar lebih kencang, ketika akhirnya terhenti ternyata angkanya adalah lima. Berubah hebat paras muka C.E., tapi hanya sejenak kemudian sudah pulih lagi seperti sedia kalah, hanya saja diam-diam dia mengawasi lawannya dengan lebih seksama. Ketika tiba giliran Buki yang melempar dadu, tentu saja angka yang diperolehnya adalah tiga angka enam. Uang sebesar 80 ribu tahil perak pun berubah jadi 160 ribu tahil perak. Tak lama kemudian uang itu kembali membengkak jadi 320 ribu tahil perak. Dalam keadaan begini C.E. Kongcu mulai kehilangan ketenangan hatinya, peluh mulai bercucuran membasai dahinya. Kini uang taruhan sudah meningkat menjadi 640 ribu tahil perak. Ini menunjukkan bahwa bandar lagi-lagi menderita kekalahan. Bukan saja peluh telah membasai jidatnya, bahkan telapak tangannya mulai basah dan gemetar, meskipun sudah memegang dadu namun sampai lama sekali belum berani juga melemparnya. Bukan saja ia tak berani melemparkan dadu itu sebaliknya malah celingukan ke sana kemari, seperti sedang menunggu kedatangan seseorang untuk membebaskan dirinya dari kesulitan. Siapa yang ia tunggu? Dengan cepat jawaban diperoleh karena seorang kakek berambut putih tampak sedang berjalan menghampiri menjanya. Begitu melihat kemunculan kakek itu, C.E. Kongcu kelihatan mulai lega dan segera menghembuskan napas panjang. Menyaksikan hal ini tanpa terasa Buki turut mengalihkan perhatiannya ke wajah orang tua itu. Ayah C.E. Kongcu segera berseru kegirangan. Ternyata orang tua ini adalah tau ke yang sebenarnya dari rumah Judy Hap Hin Ho. Dalam hati Buki tertawa dingin. Dia tak berakal takut menghadapi siapapun, meski saat itu ada tiga batang jarum yang dilontarkan ke arah mangkuk di atas meja Judy. Sebatang demi sebatang datang saling susul, semuanya terarah ke dadu-dadu yang ada dalam mangkuk dan kelihatannya datang dari arah yang berbeda-beda. Menyusul kemudian tampak C.E. tau ke menyambar mangkuk itu, tangan kanan menahan dasar mangkuk sementara tangan kiri disilangkan di depan dada, perlahan ia duduk di bangkunya. Tampak ketiga batang jarum itu masing-masing menembusi dadu dalam mangkuk sampai tembus kebaliknya. Tiga batang jarum dengan tiga dentingan, semuanya tembus dari dadu sampai tembus di dasar mangkuk. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa ketiga batang jarum itu mampu menembusi dasar mangkuk porselen itu dan memantek tepat di tengah-tengahnya. Serangan yang tepat, ketajaman metu yang hebat dan tenaga dalam yang sempurna, tak kuasa semua yang hadir bersorak-sorai memuji. Bukan hanya penonton yang bersorak, bahkan buki sendiri mau tak mau harus memuji kehebatan kakek itu. Sekarang giliranmu, ujar C.E. Tauke kemudian sambil menyodorkan mangkuk itu ke depan buki. Kini sorot metu semua orang dialihkan kepada anak muda itu, semua orang ingin tahu dengan kelapa buki akan memenangkan pertaruhan itu. Sekulung senyuman menghiasi wajah C.E. Tauke, memang dia tak mampu lagi membendung kegirangannya, sebab saat ini dia sudah berada dalam posisi tak terkalahkan apalagi dia telah menggunakan jarum panjang menembusi dadu-dadu itu kemudian. Memanteknya menjadi satu, bagaimana mungkin dadu itu bisa berubah lagi? Dengan kelapa buki akan mengatasi tantangan itu? Semua orang yang hadir di arena mulai menguatirkan nasibnya. Di saat C.E. Tauke sedang melemparkan dadunya, Wihang Nyo pun sedang menanti dengan perasaan gelisah bercampur cemas. Sungguh aneh dan mengherankan, sepanjang hari, benar seperti apa yang dikatakan Tong Hoa, tak nampak seorang pun yang melewati tempatku. Tong Hoa benar-benar menepati janjinya, dia hanya duduk bersemedi di dalam kereta dan sama sekali tidak memedulikan keadaan di luar. Wihang Nyo sudah tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba teriaknya keras, hi ada apa dengan malas-malasan Tong Hoa menggeliat lalu pelan-pelan bangun duduk. Aku tak ingin menunggu lagi tidak menunggu lagi? Lantas apa yang akan kau lakukan aku mau pergi saja pergi? Lewat jalan yang mana kau berharap aku lewat jalan yang mana? Wihang Nyo balik bertanya. Aku untuk sesaat Tong Hoa pun tak tahu bagaimana harus menjawab, setelah berpikir sejenak baru sahutnya, kalau aku sebenarnya berharap kau memilih jalan yang kiri, kenapa-kenapa Tong Hoa menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, tidak karena apa-apa, aku hanya menyampaikan harapanku saja, baiklah. Kalau begitu kita menuju jalan yang menjadi harapanmu itu Tong Hoa melengap. Sebenarnya semua ini merupakan satu pertarungan mental, tujuan Wihang Nyo adalah ingin menyelidikinya Tong Hoa. Andai kata pemuda itu memberikan jawaban sekenanya setelah ditanya, hal ini menandakan kalau jalan itu sudah pasti tidak tembus ke benteng siang kean po. Tapi nyatanya Tong Hoa baru menjawab setelah mempertimbangkannya beberapa saat. Ini menunjukkan kalau dia pun sedang menduga-duga bagaimana reaksi dirinya setelah mendengar jawaban tersebut. Atau dengan kata lain, bisa jadi jalan tersebut adalah jalan yang benar. Dia sengaja mengatakan kalau jalan itu adalah jalanan yang diharapkan, tujuannya jelas untuk mengalihkan pikirannya agar dia mengambil jalan yang lain. Sayang Wihang Nyo kalah pengalaman, sekarang ia masuk perangkap, justru dia digiring untuk memilih jalan yang memang menjadi harapan Tong Hoa. Apakah jalan yang dipilih Tong Hoa adalah jalan yang benar? Kecuali Tong Hoa sendiri, tak ada yang tahu. Memandang Tong Hoa yang masih termangu, kembali Wihang Nyo menegur, bagaimana? Kau batal untuk pergi siapa bilang tak mau pergi? Ayo jalan, kita lanjutkan perjalanan. Jawaban dari Tong Hoa membuat perasaan Wihang Nyo semakin tenang, dia mengira pilihannya sudah tepat. Dengan lagak seolah-olah berat hati Tong Hoa naik kembali ke posisi kusir dan perlahan-lahan menjalankan lagi kereta kudanya. Ada apa? Kenapa begitu lambat kembali Nona itu menegur? Suasana gelap gulita, berbahaya sekali Nona, berbahaya? Aku lihat kau memang sengaja memperlambat jalanmu, sengaja mengulur waktu. Bukan kenapa aku mesti mengulur waktu. sebab kau tahu kalau jalan ini menuju ke benteng siang kean potong Hoa. Tidak menjawab, ia membungkam diri dalam seribu bahasa. Benar bukan desak Wihang Nyo lebih jauh. Kalau kau menganggap benar, ya benar. Tapi terus terang, aku berbuat demikian hanya karena memikirkan keselamatan muha M. Hanya setan yang mau percaya walaupun di mulut ia tetap ngotot, namun perempuan itu pun tahu kalau perjalanan memang tak bisa dilakukan cepat karena permukaan tanah memang bergelombang. Kau merasa gembira sekarang? Tanya Tong Hoa kemudian ketika didengarnya gadis itu mulai bersenandung kecil. Tentu saja gembira, aku berhasil menebak isi hatimu, tentu saja aku jadi gembira, aku rasa lebih baik kau pergi tidur saja, esok kau akan mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. HMM, baiklah, aku akan pergi tidur, tapi ingat, jangan berputar haluan memangnya aku manusia kerdil macam begitu. Moga-moga saja memang bukan, kereta kuda melanjutkan perjalanan sangat lambat, tapi Wihang Nyo segera terlelap tidur. Sewaktu ia bangun dari tidurnya, matahari sudah bersinar terang sementara kereta masih bergerak-gerak tiada hentinya. Baru saja dia melompat bangun, tiba-tiba kereta itu berhenti. Buru-buru dia melongo keluar, tapi yang terlihat membuatnya kembali tertegun. Ternyata di hadapannya muncul lagi persimpangan jalan, satu mengarah ke kiri yang lain menuju ke kanan. Tong Hoa tahu gadis itu sudah mendusin, maka ujarnya sambil tertawa, coba kau berpalinglah dan tengok ke belakang ketika gadis itu berpaling, lagi-lagi dia terperangah. Ternyata di belakang tubuhnya terbentang pula tiga jalan, tempat mereka berhenti saat itu tepat berada di tengah simpang lima itu. Apalah yang terjadi tak tahan ia bertanya. Tadi kita berjalan melalui jalanan yang itu, ujar Tong Hoa sambil menudin jalan di belakangnya, sementara dua jalan yang lain adalah jalan yang hendak kau pilih kemarin, maksudmu ketiga jalan itu semuanya tembus balik ke sini benar, bagaimana sih kamu ini? Kau tahu, perbuatanmu telah membuang banyak waktuku tentu saja tahu, sebab memang itu tujuanku kau, Wihang Nioh hanya mengucapkan sepatah kata dan segera membungkam diri, dia tahu tak ada gunanya marah-marah pada Tong Hoa pada saat seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana caranya agar bisa tiba di siang ke ampul secepatnya. Dari sisa dua jalan yang ada, jalan mana yang betul tanyanya kemudian. Jalan di sebelah kiri. Kau tidak menipuku aku tak akan menipumu, kenapa? Sebab bila kita menempuh perjalanan tanpa berhenti, paling tidak malam nanti kita baru bisa tiba di siang ke ampul. Sungguh aku berani bersumpah, kalau begitu kita lewat jalan sebelah kiri, aku usulkan lebih baik kita sarapan dulu, tidak. Aku sangat gelisah, lebih baik segera lanjutkan perjalanan menurut perhitunganku, biar lebih awal tiba di situ pun tak ada gunanya, paling banyak kau hanya akan mengurus sesosok mayat, kenapa mesti terburu-buru kau, kali ini Wi Hang Nioh hanya mengucapkan sepatah kata dan tidak dilanjutkan lagi. Ia cukup memahami watak berhuki, setelah tahu kalau sang keanjen adalah pembunuh ayahnya, pemuda itu pasti tak akan menunda sedikit waktupun untuk pergi mencari musuhnya dan berusaha membunuhnya. Berpikir sampai di situ, dia mulai merasa bahwa apa yang dikatakan Tohoa cukup masuk di akal, buat apa ia terburu-buru tiba di tujuan kalau hanya untuk mengurusi mayat sang koanjen. Apalagi meski terburu-buru sampai di sana, nasi toh sudah berubah jadi bubur, Buki tetap sudah melakukan kesalahan besar, bila dia mengungkap kejadian yang sebenarnya, bukankah hal ini malah akan membuat pemuda itu merasa menyesal sepanjang masa? Tentu saja dia tak ingin kekasihnya menderita. Kalau memang demikian, lalu apa gunanya terburu-buru melanjutkan perjalanan? Berpikir sampai di situ, akhirnya dia pun mengangguk, baiklah, kita sarapan dulu jadi pikiranmu sudah terbuka sekarang, tanya Tong Hoa sambil tertawa puas. Wi Hang Nioh mengangguk pelan. Padahal, tidak seharusnya kau datang ke siang koan po, kembali Tong Hoa berkata. Kenapa sebab bila kau bertemu Buki, dia pasti akan bertanya, ada urusan penting apa hingga kau datang menyusulnya, lantas bagaimana? Kehadiranmu menunjukkan kalau kau punya urusan penting yang akan disampaikan kepadanya, ujar Tong Hoa lebih jauh sambil menatap tajam perempuan itu, apakah kau sanggup membuat sebuah karangan cerita untuk membohonginya Wi Hang Nioh termenung tanpa bicara? Sejujurnya, mampukah dia mengelawari Buki? Kalau tak mampu mengelabui dia, berarti kau harus menceritakan duduk perkara yang sebenarnya, ujar Tong Hoa lebih jauh, padahal ia sudah terlanjur membunuh sang koanjin, apakah pengakuanmu tidak malah membuat hatinya makin tersiksa dan menderita apa yang diucapkan Tong Hoa benar dan sangat masuk di akal, dia memang tak boleh menjumpai Buki. Yang benar dia harus balik ke gedung keluarga Tioh, berlagak seolah-olah tak ada kejadian apa-apa sambil menunggu kedatangan pemuda itu. Tapi, andai kata sang koanjin berhasil membunuh Buki? Perasaan Wihang Nioh sangat kalut, ia bingung, gelisah dan cemas. Kau khawatir yang mati adalah Buki tiba-tiba Tong Hoa bertanya lagi. Wihang Nioh tidak menjawab, dia tak ingin mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan sial ke alamat kekasihnya. Kalau memang itu kekhawatiranmu, baiklah, mari kita berangkat ke sana untuk mengurusi jenazahnya tidak. Buki tak berakal mati teriakannya mendadak bertambah keras, saking kerasnya nyaris membuat dia sendiri kaget. Bila kau yakin kalau dia tak berakal mati, seharusnya pulang saja ke rumah dan menunggu kedatangannya di sana, Wihang Nioh bertambah sangsi, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus memutuskan hal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.